Rabu 19 Juni 2019 merupakan hari istimewa bagi semua masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Karena pada tahun 2019 ini, Kabupaten Bandung Barat telah memasuki tahun ke-12 sejak dibentuk pada tahun 2007. Selama 12 tahun perjalanan tentunya banyak suka dan duka yang dialami sejalan dengan dinamika dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. Peringatan Hari Jari Kabupaten Bandung Barat ke-12 tahun 2019 ini mengangkat tema Kita Wujudkan Bandung Barat Yang Bersih, Caang, Indah, dan Bahagia. Untuk itu, Bupati mengajak kepada semua pihak untuk membangun Kabupaten Bandung Barat yang sesuai dengan visi Bandung Barat akur, aspiratif, kreatif, unggur, dan religius, dan jargon lumpat, lumampah, mawa manfaat. Terus lagi, ASN juga kita berdisiplinan sudah kelihatan nampak sekarang. Bekerja tempat waktu sudah kelihatan nampak, terus lagi jargon lumpat juga sudah sebagian bisa, tapi belum semua. Sebagian bisa, setengahnya SKPD sudah bisa mengikuti. Yang penting disiplin dulu, disiplin kerja, tempat waktu, loyalitas, punya target, punya pemikiran yang berbeda. Bahkan saya bawa teman-teman di hari jadi yang ke-12 itu. Bupati pun berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat atas upaya, dukungan, dan partisipasinya dalam pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang kita cintai. Ada pun beberapa keberhasilan yang tidak lepas dari kerjasama semua pihak. Dan tentunya komitmen pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, seperti adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Kemudian bidang pendidikan, dengan peningkatan kualitas pendidikan melalui program dan kegiatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui sektor ekonomi, pemerintah daerah berkomitmen agar terus berupaya melakukan yang terbaik dengan pengembangan di berbagai sektor. Ada Bandung Barat-Cahan, Bandung Barat bersih. Kita kemarin perjanangan masalah sampah, dan kita langsung rapat dengan Profesor Satori. Bukati pun menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat. Untuk mewujudkan visi Bandung Barat-Akur, di mana diperlukan sinergitas dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Dari Lapang Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Tim Liputan mengabarkan.